Direkturat Reskrimum Polda Metro Jaya memproses tujuh opnum polisi terkait pidana pengeroyokan terhadap terduga pelaku narkoba hingga tewas. Pihak keluarga korban mengapresiasi langkah tegas Polda Metro Jaya. Ramzi mengatakan kliennya cukup puas atas paparan dan progres yang dilakukan Polda Metro Jaya. Serta adanya permintaan maaf dan janji mengungkap tuntas secara transparan kasus tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu janji PMJ untuk mengusup tuntas perkara secara transparan. Pihaknya terus mengawal perkara tersebut hingga tuntas. Sebelumnya, polisi menetapkan delapan opnum anggota di narkoba Polda Metro sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang pelaku narkoba hingga tewas. Tujuh orang di antaranya terancam pidana dan etik, sementara satu lainnya masih jadi buron. Mereka adalah AB, AJ, RP, FA, JA, EP, dan YP, sementara satu anggota lainnya berinisial S dalam pengejaran. Henki mengatakan mereka diduga bersama-sama melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Kabit Propampolda Metro Kombes Nur Syahputra mengatakan para pelaku juga melanggar kode etik profesi Polri. Mereka melanggar pasal 5, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 per pol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri dan juga peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 2023. Mereka terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Terima kasih telah menonton!